Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita akan mempelajari tentang luas dan kolom limas Limas adalah salah satu bangun ruang Yang kita pelajari di kelas 6 semester 1 ini Sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa bangun ruang lain Seperti kubur, balok, dan prisma Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang luas dan kolom limas Baik sambil kalian mendengarkan suara bu guru Jadi sambil dilihat juga tampilannya Kenapa kalian melihat gambar ini? Pasti ada yang sudah tahu Apa namanya bangunan ini? Ini adalah gambar piramida Betul, piramida salah satu keajaiban dari negara Mesir Gambar piramida ini menunjukkan salah satu bentuk bangun ruang Yang kita pelajari sekarang Ini adalah contoh nyata, contoh haril dari limas Limas seperti ini Kemudian Nah ini ada bangun limas yang lain Bangun limas ini Namanya sesuai dengan alasnya Seperti disini Ini adalah limas segi tiga Karena alasnya berbentuk segi tiga Sedangkan ini limas segi empat Karena alasnya berbentuk segi empat Alas berbentuk segi empat bisa berbentuk persegi Dimana ini sisi-sisinya sama Bisa juga alasnya berbentuk persegi panjang Jika salah satunya Salah satu sisi alasnya Ukurannya lebih panjang Kalau alasnya berbentuk seperti ini Segi lima Berarti limas ini disebut limas segi lima Dan ini ada limas segi enam Karena alasnya berbentuk segi enam Tentu akan banyak lagi limas yang lainnya Segi delapan atau segi sepuluh bisa saja Baik Selanjutnya Limas itu memiliki unsur-unsur Sama dengan bangun ruang yang lain Limas juga memiliki unsur-unsurnya Yaitu ada sisi Kalau kita lihat disini kembali tadi Ada sisinya Ada rusuknya Juga ada titik sudutnya Nah ini karena alasnya berbeda-beda Bentuknya tentu unsur-unsurnya juga akan memiliki jumlah yang berbeda Ini sesuai ada runusnya seperti ini Lima segi N Akan memiliki N sisi segi tiga sebagai sisi tegaknya Dan sebuah alas berbentuk segi N Nah ini Nah limas segi N Akan memiliki N segi tiga sebagai sisi tegaknya Dan sebuah alas berbentuk segi N Nah contoh Kalau limas segi tiga Nnya tiga Berarti limas ini akan memiliki tiga segi tiga sebagai sisi tegaknya Dan alasnya berbentuk segi tiga Unsur yang lain adalah rusuk Nah ini juga ada runusnya untuk mengetahui jumlah rusuk setiap limas Yang berbeda bentuk alasnya Kalau limas segi N Rusuknya akan berjumlah dua kali N Contoh Kalau limas segi tiga berarti rusuknya ada dua kali tiga Jadi rusuknya ada enam Kalau limas segi empat berarti akan mempunyai delapan rusuk Karena dua kali empat dan seterusnya Kemudian titik sudut Untuk menghitung titik sudut Limas Ini juga tergantung segi Seginya sebagai alasnya Kalau limas segi N mempunyai N tambah satu titik sudut Contoh Lima segi tiga Itu akan mempunyai empat titik sudut Dari mana kita bisa menghitungnya Yaitu bisa menggunakan rumus Tiga ditambah satu Sama dengan empat titik sudut Kalau limas segi empat berarti dia akan mempunyai empat ditambah satu Sama dengan lima titik sudut Dan seterusnya Nah ini mengenai unsur-unsur limas Selanjutnya Kita akan lihat mengenai jaring-jaring limas Jaring-jaring limas seperti ini Kalau limasnya dibuka Itulah jadi jaring-jaring limas Ini ada limas A, B, C, D, E Nah ini sisi-sisi gapnya mulai terbuka Di mana E tadi ada titik puncaknya Di sini menjadi terbuka seperti ini Ini untuk jaring-jaring limas segi empat Alasnya ini tadi berbentuk Tersegi empat Tersegi empat Dan sisi tegaknya ini ada segi tiga Karena alasnya berbentuk segi empat Maka sisi tegak yang berbentuk segi tiga juga ada empat Dan mempunyai titik sudutnya ada lima Satu, dua, tiga, empat, lima Nah ini mengenai jaring-jaring Dalam pelajaran atau materi bangun ruang limas kali ini Selain kita tadi sudah mengetahui unsurn-unsurnya Berikutnya adalah kita akan menghitung luas permukaan limas Bagaimana cara menghitung Luas permukaan limas Caranya Tadi dari Kita buka dulu jaring-jaring limasnya Kita tentukan jaring-jaring limasnya dulu Kita buka limasnya Sehingga akan berbentuk jaring-jaring seperti ini Karena yang namanya luas permukaan Berarti kita hitung sisi-sisinya Kalau lima segi empat ini kan mempunyai lima sisi Satu sisi alas dan empat sisi tegak Kalau lima segi empat Karena alasnya berbentuk persegi Atau segi empat Kita hitung dulu alasnya Lalu ditambah dengan Empat jumlah Segitiga ini luasnya berapa kita jumlah Jadi luas permukaan limas Segi empat adalah Luas alas ditambah empat kali Luas segitiga sisi tegak Ini jika alasnya berbentuk Persegi Dengan ukuran yang sisi Sisi-sisinya sama Dilihat dari gambar sini Luas alasnya adalah ini Luas persegi A A, B, C, D Nah ini dihitung dulu Ini satu Kemudian nanti kita tambahkan Luas segitiga sisi tegaknya Ini ada Segitiga A, B, T Nah ini satu segitiga Ini kita hitung Kemudian A, D, T Ini kita hitung juga Kemudian C, D, T Segitiga ini kita hitung Ini juga kita hitung Semuanya kita hitung Masing-masing Lalu kita jumlahkan Ya Ini nanti kalau berbentuknya Dia persegi panjang Kita hitung satu-satu juga Seperti itu Tidak bisa berpatokan Dengan rumus seperti ini Sebetulnya Apalagi nanti kalau Alasnya segitiga Tapi yang Biasanya Kita pelajari adalah Limas segitiga Nah ini cara menghitung Berikutnya adalah Kita akan Nah Kadang Untuk mencari luas permukaan Di sini kan ada segitiga Kadang dalam Segitiganya ini Tinggi segitiganya Tinggi segitiga masing-masing ini Kadang tidak diketahui Tidak dituliskan Atau tidak dicantumkan Berapa tinggi segitiganya Kali yang Yang dicantumkan Misalnya tinggi limasnya Berbeda Tinggi limas berbeda Dengan tinggi segitiga Pada Sisi tegak ini Ya Kalau tinggi segitiga Tidak diketahui Kita bisa menggunakan Menghitungnya Atau mencari Tinggi segitiga Tersebut Dengan menggunakan Rumus Pitagora Seperti ini Rumus Pitagora Ya Cara mencari Tinggi segitiga Menggunakan Rumus Pitagora Ini Seperti ini Kalau Yang kita cari A Caranya adalah Dengan Mencarinya Seperti ini C Kuadrat Dikurangi B Kuadrat Lalu cari Akarnya Ya Kalau mau mencari B Ini Segitiga Sisi Bisa Seperti ini Bisa Seperti ini Kalau A Sisi tegak B Alas C Ini adalah Sisi miring Kalau kita mencari B Sama dengan Mencari A Tadi Sisi miringnya C Kuadrat Dikurangi Sisi tegaknya A Kuadrat Tapi kalau kita Mau mencari Yang C Yang ini Atau Sisi miringnya Caranya seperti ini Ya A Kuadrat Ditambah B Kuadrat Ya Ini Salah Maaf Harusnya C Kuadrat Maksudnya Disini Ya C Kuadrat Ditambah Ada Salahan Tadi Ini Kalau pakai Kuadratnya Seperti ini Kalau pakai Kuadrat Ini Di akar Jadi cari akar Ini cara Mencari Tinggi Segitiga Jika pada Limat Tersebut Sisi Segitiganya Tidak ada Tingginya Kita cari Pakai Kita Goras Seperti Misalnya Ini ada Contohnya Contoh Mencari Contoh Mencari Luas Permukaan Limat Contoh Mencari Permukaan Limat Yang Ukurannya Sudah Diketahui Disini Gampang Ini Kebetulan Adalah Persegi Panjang Ternyata Disini Persegi Panjang Bukan Persegi Ini Persegi Panjang Tentunya Ini Nanti Disini Nanti Ada Keliru Disini Ada Panjang Lebarnya Alas Kemudian Ini Yang 25 Adalah Tinggi Limat Kalau Dalam Luas Tinggi Limat Yang Ini Tidak Berpengaruh Tidak Kita Gunakan Kecuali Kalau Disini Tidak Diketahui Ternyata Disini Tinggi Tinggi 3 Ini 28 Untuk Menghitung Luas Permukaan Limat Ini Kita Hitung Dulu Alas 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 Adalah Panjang Kali Lebar Panjang 21 Kali 7 Sama 147 Kemudian Ini Segitiganya Ada 4 Tapi Ternyata Ini Yang Salah Karena Ukurannya Berbeda Ya Betulnya Ini Ukurannya Berbeda Segitiga Samping Kanan Dan Samping Kiri Ini Sama Jadi Ada Dua Buah Segitiga Dua Segitiga Samping Ini Ukurannya Adalah Satu Berdua Kali Alas Alasnya Ini Tujuh Ini Juga Sama Tujuh Nah Kali Tujuh Kali Tingginya Adalah Tinggi Segitiganya 28 Kali 28 Ya Kita Akan Hitung Adalah Tujuh Kali Empat Belas Ya Tujuh Kali Empat Belas Berarti Akan Ada Ini Untuk Dua Segitiganya Dulu Berikutnya Nanti Ini Juga Ada Dua Segitiga Depan Dan Belakang Nah Yang Depan Sama Yang Belakang Tinggi Segitiganya Belum Ada Kita Cari Dulu Kita Cari Dulu Tinggi Segitiga Yang Ini Baru Bisa Kita Hitung Disini Caranya Tadi Pakai Yang Kuadrat Ini Untuk Menghitungnya Segitiga Yang Depan Dan Belakang Ini Kita Menghitung Dulu Tinggi Segitiga Depan Dan Belakang Caranya Tadi Pakai Pitagoras Ya Kebetulan Berarti Ini A Kita Mencari A Dengan Cara Akar Dari Akar Dari Akar Dari 25 Kuadrat Dikurangi Akar Dari Akar Dari Nah Ini Alasnya Ini 21 Berarti Separuhnya Adalah 10 Komal Lima Kuadrat Nah Ini Baru Kita Hitung Tingginya Berapa Nanti Kalau Sudah Ada Tingginya Baru Kita Masukkan 22 Segitiga Segitiga Depan Dan Belakang Ya Itu Setengah Kali Alasnya 21 Kali Nah Ini Tadi Disini Kita Hitung Dulu Masukkan Nanti Kesini Nanti Ini Otomatis Salah Kita Hapis Dulu Karena Ternyata Alasnya Berbentuk Persegi Tanjang Nanti Kalau Ini Sudah Ketemu Baru Kita Masukkan Kalau Sudah Hitung Ini Jumlah Disini Ya Nanti Nanti Ditambah Dengan Jumlah Ini Dan Jumlah Disini Nah Itu Luas Seluruh Permukaan Ya Nah Seperti Ini Juga Bagaimana Mencari Luas Permukaan Berikut Ini Sama Ini Tadi Tinggi Limas Nah Ini Tinggi Tinggi Limas Tinggi Limas Tiga Ini Tidak Terlihat Ya Tidak Ada Jadi Kita Hitung Dulu Nah Bagaimana Cara Menghitung Berapa Luas Permukaan Berikut Ini Ada Contoh Lagi Sama Tadi Kita Untuk Menghitung Kita Hitung Luas Alas Dulu Kemudian Tambah Luas 4 Segitiga Kebetulan Ini Adalah Alas Berbentuk Tersegi Susinya 6 Ini Tambah 6 Sehingga Luas Alas Adalah Susi Kali Susi 6 36 Nah Luas Segitiganya 4 Segitiga Ini Kita Hitung Juga Kebetulan Disini Tinggi Segitiganya Belum Ada Ini Segitiganya Kita Cari Dulu Dengan Menggunakan Rumus Pitagora Ini Segitiganya Yang Ini Untuk Menghitung Tinggi Yang Ini Kita Pakai Segitiga Yang Ini Dikeluarkan Jadi Seperti Ini Yang 4 Adalah Ini 4 Nah Ini Alasnya Segitiganya Parah Dari 6 Yaitu 3 Jadi Untuk Menghitung Berapa Tinggi Segitiga Tegak Yang Ini Kita Menghitung Pake Pitagoras Karena Ini 4 Kita Hitung Jadi 4 Kuadrat Kalau Untuk Sisi Miring Kita Tambah Tambah 3 Kuadrat Yaitu 16 Tambah 9 Jadi 25 Akar 25 Ada 5 Oh Jadi Segitiga Ini Kebetulan Ukurannya 4 Yang Sama Mempunyai Tinggi Yang Sama Yaitu 5 Setelah Kita Temukan Tingginya Kita Bisa Mencari Luas Langsung Kita Cari 4 Buah Segitiga Itu Kita Hitung Luasnya Segitiga Adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Karena 4 Langsung Kita Kalikan 4 Jadi 4 Kali Setengah Kali 6 Kali 5 Sama Dengan 60 Nah Sekarang Kita Jumlahkan Untuk Mengetahui Luas Permukaan Limas Keseluruhan Kita Jumlahkan Tadi Alasnya 36 4 Segitiganya 60 Jadi 36 Ditambah 60 Sambah Dengan 96 cm Kemudian Ini Ini Untuk Mencari Luas Permukaan Jadi Setiap Luas Permukaan Bangun Ruang Lebih Baik Kita Buka Dulu Bangun Ruang Menjadi Berbentuk Jari Jari Lalu Kita Hitung Bangun Datar Yang Menyusun Bangun Ruang Tersebut Sepertinya Seperti itu Konsep Untuk Mencari Luas Permukaan Bangun Ruang Nah Itu Untuk Selanjutnya Sekarang Kita Akan Menghitung Polum 5 Polum Atau Isi Nah Ini Ada Sama Dengan Yang Tadi Polum Limas Kalau Polum Limas Rumus Sama Seperti Ini Bisa Berlaku Untuk Seruluh Bentuk Limas Sesuai Alas Yaitu 1 Per 3 Dikali Luas Alas Sali Tinggi Contoh Disini Ada Limas Sama Dengan Yang Tadi Alas Berbentuk Persegi Panjang Kebetulan Jadi Sepertiga Kali Luas Alas 21 Kali 7 Tingginya Ini 25 Kali 25 Ini Tinggal Dikalikan Sagi Kalau Untuk Mencari Polum Luas Ini Agak Lebih Mudah Dibandingkan Tadi Luas Permukaan Karena Kita Hitung Satu Per satu Setiap Sisi Dari Bangun Limas Tersebut Jadi Untuk Polum Limas Hanya Mudah Saja Seperti Ini Hanya Sepertiga Dikali Luas Alas Kali Tinggi Sepertiganya Luas Alas Kali Tinggi Pada Dasarnya Bangun Ruang Menghitung Polumenya Dengan Menghitung Luas Alas Kali Tingginya Seperti Kemarin Kubus Kubus Itu Juga Sama Luas Alas Kali Tinggi Karena Setiap Sisi Kubus Mempunyai Ukuran Yang Sama Disebut Sisi Jadinya Karena Alasnya Sisi Kali Sisi Dan Tingginya Sama Dengan Sisi Juga Maka Untuk Polumen Kubus Sisi Kali Sisi Kali Sisi Atau Sisi Pangkat Tiga Kalau Untuk Balok Kalian Sudah Ketaui Polumen Balok Adalah Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Dari Mana Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Dari Sisi Sama Karena Setiap Polumen Bangun Ruang Adalah Luas Alas Kali Tinggi Balok Mempunyai Alasnya Berbentuk Persegi Panjang Persegi Panjang Itu Panjang Kali Lebar Dan Mampunnya Tinggi Makanya Digabung Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Kemudian Prisma 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 Itu adalah Separuhnya Dari Balok Atau Balok Dibagi Dua Itu Jadilah Sebuah Polumen Prisma Adalah Setengahnya Dari Luas Alas Kali Tinggi Kalau Luas Alas Tersegi Panjang Makanya Menjadi Setengah Kali Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Nah Untuk Limas Limas Ini Kalau Limas Ini Adalah Sebetulnya Sepertiga Dari Sebuah Balok Yang Berukuran Panjang Lebar Dan Tinggi Yang Sama Ini Sepertiganya Sehingga Sehingga Untuk Mencari Polumen Limas Adalah Sepertiga Kali Luas Alas Kali Tinggi Kalau Alasnya Persegi Panjang Menjadi Sepertiga Kali Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Nah Itulah Untuk Mencari Polumen Limas Ibu Harap Anak-anak Bisa Memahaminya Dan Nanti Bisa Mengerjakan Tugas-tugasnya Ini Yang Tadi Belum Selesai Nah Ini Tolong Nah Dihitung Dulu Dengan Cara Menghitung Ini Nah Ini Dihitung Dulu Kemudian Ini Tugas Kalian Hitung Ini Nah Ini Nanti Disini Pindahkan Kesini Hasilnya Lalu Cari Lagi Jumlahnya Hasilnya Berapa Nah Kemudian Nanti Disini Semuanya Ditambahkan Ini Tugas Kalian Telah Mendengarkan Penjelasan Dari Bu Guru Ya Nah Ini Tolong Dihitung Luas Luas Permukaan Limas Ini Ini Sudah Ada Kalian Tinggal Menghitung Ini Adalah Dari Sini Lalu Kalikan Nah Ini Tadi Luas Permukaan Ini Cara Menghitung Adalah Luas 147 Ditambah Luas Segitiga Samping Kiri Dan Kanan Nah Ini Ditambah Ini Satu Dua Tiga Taruh Disini Lalu Lalu Kita Akan Mengetahui Berapa Jumlah Luas Permukaan Limas Yang Berukuran Ini Tugasnya Setelah Kalian Mengerjakan Kalian Memahami Dan Mendengarkan Penjelasan Dari Bu Guru Ya Sekian Dari Bu Guru Mohon Maaf Jika Disini Banyak Kesalahan Banyak Kekurangan Dalam Menyampaikan Materinya Mudah-mudahan Kalian Tetap Semangat Belajar Walaupun Kita Belum Bisa Berkatak Muka Di Kelas Melalui Jarak Jauh Ini Kalian Tetap Semangat Tetap Rajin Belajarnya Walaupun Tidak Bertemu Dengan Bu Guru Didampingi Dengan Orang Suanya Tetap Rajin Bertanya Bisa Menelpon Ibu Atau Bisa Mengirimkan Kesan Dengan Ibu Sekian Dari Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh